Selamat sore saudara yang menyaksikan live breaking news pukul 4 bersama saya Ratu Sujati. Saudara kebakaran terjadi di wilayah Suntara Tanjung Priok, Jakarta Utara pada minggu 27 Agustus 2023. Kebakaran tersebut melalap 3 unit pentrakan segera pukul 2.50 waktu Indonesia Barat. Nahas akibat kebakaran tersebut, sebanyak 3 orang dinyatakan tewas. Tragisnya, 3 orang yang meninggal tersebut merupakan satu keluarga. Kabarnya saudara ibu dan anak ditemukan tewas terbakar dalam kondisi berpelukan. Hal itu dibenarkan oleh reskrim Polsek Tanjung Priok, AKP Alex Chandra. Identitas ketiga korban yakni pasangan suami istri Abdul Yazid, 35 tahun, Wina Nur Habibah, 26 tahun, beserta sang anak yakni AZ, 4 tahun. Namun Alex masih belum bisa memastikan penyebab korban tidak bisa menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Biangnya masih melakukan penyelidikan termasuk mencari tahu penyebab musibah tersebut. Alex menjelaskan korban sempat menerima tamu segera pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga diduga para korban tertidur pulas ketika kebakaran terjadi. Sementara itu penghuni dua kontrakan lainnya berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu penghuni dua kontrakan lainnya berhasil menyelamatkan diri. Sekiranya tidak terlalu berhaulah tersebut. Senyip 00.00. 1987 kedua. Tadi jangan teriak dengan kamu disini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.